Selamat atas diresmikannya bangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Selamat kepada Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Secara resmi telah diresmikan untuk bangunan Rumah Sakit bagi pelayanan masyarakat Tuan Palangkaraya. Mengusung tema, Bersama Tuhan mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera, Rumah Sakit Advent keempat di Uni Indonesia bagian Barat dan Rumah Sakit ke-11 di bawah naungan Yayasan Gereja Masehi Advent hari ke-7 atau GMAHK se-Asia Pasifik telah diresmikan. Gereja Masehi Advent hari ke-7 Kanaan Kota Palangkaraya mendirikan institusi rumah sakit untuk melaksanakan visi dan misi, berkomitmen melaksanakan pelayanan yang berpusat pada keselamatan pasien dan pelayanan bermutu dengan biaya terjangkau. Peletakan batu pertama pada 20 Agustus tahun 2018 merupakan cikal bakal berdirinya rumah sakit ke-11 di Kota Palangkaraya. Berada di titik lokasi strategis Jalan Diponegoro, Rumah Sakit Advent ini memiliki visi menjadi saluran kasih ilahi dalam melayani sesama manusia menuju sehat seutuhnya. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra Kota Palangkaraya, Amandus Frenaldi, didampingi Ketua Yayasan Rumah Sakit Advent Indonesia bagian Barat, Dr. Roy Sarumpaet, dan Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Pendeta Sugi Sitorus, meresmikan Rumah Sakit Advent Palangkaraya ditandai dengan memotong pita bunga. Dalam perkembangannya, fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit akan terus ditingkatkan dan selalu diperbarui. Begitu juga dengan jasa pelayanan yang disediakan. Saat ditemui awak media, Ketua Yayasan Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Roy Sarumpaet, berharap rumah sakit ini akan selalu memberikan seluruh pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Palangkaraya. Itu kita mempunyai tag main selamanya hidup sehat, itu akronim. Hati yang gembira, H-nya, I-nya istirahat yang cukup, D-nya diet yang selipat, U-nya udara yang bersih, P- pengendalian diri. Kalau kita mau makan, jangan makan terlalu banyak. Kalau kita mau kerja, jangan lupa untuk tidur. Itu proses pengendalian diri. Kemudian sehat, S-nya itu sinar matahari yang cukup. Kita di Kota Palangkaraya harus cukup mendapatkan sinar matahari. Jangan berlindung terus, walaupun dengan udara panas. Kemudian, E-nya, Energi keluarga harus terus melakukan aktivitas keluarga. Hanya hubungan sosial yang baik. Dengan hubungan sosial yang baik, kita akan mempunyai hati yang gembira. Kemudian, yang berikut A, Air cernih yang cukup. Harus minimal 2,5 liter air yang kita minum. Lalu yang terakhir, Tuhan yang terutama. Kita semua umat beragama, Maka semua kita terus menempatkan bahwa Kita bergantung kepada Tuhan yang luarankuwasan. Selamat atas diresmikannya bangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Selamat kepada Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Secara resmi, Itulah diresmikan untuk bangunan Rumah Sakit bagi pelayanan masyarakat Tuhan Palangkaraya. In behalf of the 19 Adventist Hospitals across the Southern Asia Pacific Division, I would like to greet the administration and governance and leaders of Rumah Sakit Advent Palangkaraya for this new hospital. Selamat dan susu saya, atas peresmian hari ini ganuang Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Saya berharap baga Rumah Sakit ini bisa menjadi saluran berkat bagi semua warga Palangkaraya dan ke depannya semakin panjang dan sukses. Semoga dengan berdirinya Rumah Sakit Advent Palangkaraya ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan kesehatan dan utamanya bisa melindungi dan memkoneksi masyarakat yang ada di kota Palangkaraya ini khususnya dan secara umumnya di Kalimantan Tengah. Harapannya bahwa masyarakat kota Palangkaraya akan mendapatkan pelayanan yang sebutuhnya, yang paripurna, sehingga masyarakat kota Palangkaraya akan menjadi lebih sehat, lebih sejahtera di kemudian. Itu yang menjadi harap. It is my prayer that this hospital would bring better health to this community. God bless all of you. Dari Palangkaraya, Oktaviana Ayu, Kalteng TV.